Intro What's up everybody, see you again on the fake MMA news Again, we will inform you the latest news from the MMA special UFC And just listen Freaky baby Arman Saoqian mengatakan bahwa jur yang memenangkan skor untuk Charles Oliveira di UFC 300 Meminta maaf karena melakukan kesalahan memberikan skor Saoqian mengungkapkan komunikasinya dengan sang juri yang bernama Michael Bell Beberapa hari setelah bertarung dengan Oliveira Di UFC 300, Saoqian mengalahkan bantan juara kelas dengan UFC Charles Oliveira melalui keputusan split Dia meraih kemenangan tipis dari Oliveira dengan skor 2928, 2829, 2829 Dari tiga juri yang bertugas dalam event tersebut Hanya Michael Bell yang memberikan kemenangan atas Charles Oliveira Dua wasit lainnya memberikan kemenangan atas Arman Saoqian Karena hasil tersebut Arman Saoqian hanya menang split Dalam wawancara baru-baru ini dengan Daniel Cormier Arman mengungkapkan bahwa juri yang memenangkan Oliveira Baru-baru ini menghubungi pelatihnya Untuk meminta maaf atas keputusannya dalam pertarungan tersebut Petarung berjuluk Ahal Kalakets tersebut Dengan sedikit bercanda mengungkapkan bahwa dia akan membunuh juri itu Jika hal tersebut berdampak buruk pada karirnya Terima kasih telah menanggap Kesalahan memang sering terjadi dalam pertarungan MMA Dan kesalahan paling besar yang pernah dilakukan oleh seorang wasit Adalah saat Islam Makachev melawan Adriano Martins Dimana Islam Makachev terkena pukulan dan langsung terjatuh Namun Makachev masih menunjukkan perlawanan dan siap bangkit untuk bertahan dalam pertarungan ground Namun wasit ketika itu langsung mendorong Adriano Martins Yang mengakibatkan Makachev tidak bisa bangkit lagi Tampak jelas bahwa itu penghentian yang terlalu cepat Andewasi tersebut yang memimpin duel McGregor vs Habib McGregor mungkin akan selesai di ronde kedua setelah Habib memukulnya jatuh Andewasi tersebut yang memimpin duel Umar vs Beksat Almakan Mungkin Umar sudah kalah di ronde pertama Andewasi tersebut yang memimpin duel Geji vs Oliveira Geji sudah menang di awal ronde sebelum Oliveira menguncinya Dan masih banyak lagi Freaky Mimi Terima kasih telah menonton